Akhirnya DPRD Kabupaten Sanggau resmi menetapkan 8 fraksi dan 3 orang unsur pimpinan definitif DPRD periode tahun 2019-2024. Siapa saja yang mereka yang ditetapkan menjadi pimpinan definitif tersebut berikut liputannya. Setelah melewati beberapa pekan usai pelantikan Dewan Terpilih, Rabu Siang kemarin akhirnya DPRD Sanggau resmi menetapkan 8 fraksi dan unsur pimpinan definitif DPRD periode tahun 2019-2024 melalui rapat paripurna Rabu Siang kemarin. Rapat paripurna memutuskan dan menetapkan sebanyak 8 fraksi yang terdiri dari 6 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan serta 3 orang unsur pimpinan definitif. Ada pun 3 orang unsur pimpinan yang ditetapkan selaku ketua definitif ialah Jumadi dari fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Timotius Yance dari fraksi Partai Golkar dan Acam dari fraksi Partai Hanura. Keputusan rapat tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur Kalbar untuk di-SK-kan. Artinya fraksi pedi perjuangan, kan itu kan partai. Nah cuma di sini kan karena di lembaga ini dikatakan fraksi itu ada dalam fraksi pedi perjuangan, tidak lagi partai. Karena dia dalam suatu... Kalau itu fraksi utuh, kalau terdiri dari berbagai partai itu. Kan mereka punya kesepakatan di saat kita lihat ada namanya. Maka ya tadi dibaca, fraksi amanat pembangunan. Artinya gabungan dari mereka itu kan ya, mereka sudah sepakat bahwa menunjuk ini ketua fraksi. Harus taat. Delapan fraksi yang ditetapkan pada rapat paripurna DPRD Sanggau kemarin terdiri dari enam fraksi utuh dan dua fraksi gabungan. Enam fraksi parpol yang utuh tersebut ialah PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, dan PKB. Sedangkan dua fraksi gabungan adalah fraksi gerakan solidaritas dan fraksi amanat persatuan. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberitakan.